Saudara polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus dugaan pembongkaran makam khusus COVID-19 di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Tersangka mengaku membongkar dan mengambil jenazah keluarganya karena sejumlah makam lainnya telah dibongkar. 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembongkaran makam khusus COVID-19 di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. 9 tersangka merupakan keluarga dekat jenazah. Agar kejadian serupa tidak berulang, Kapolda Sulawesi Selatan menugaskan anggotanya untuk rutin melaksanakan patroli di pemakaman pasien COVID-19. Dari 7 jenazah yang hilang, baru 4 yang ditemukan. Sementara 3 lainnya diduga berada di Kabupaten Pinterang. Atau jasad korban COVID-19 yang diambil atau digali paksa oleh keluarga ini pertama kali. Tentunya dengan kejadian ini kita menghimpul kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena di samping melanggar protokol kesehatan, ini juga melanggar undang-undang pidana, kahuapi khususnya ya. Kemudian juga kita akan meningkatkan tentunya patroli. Kepada polisi tersangka mengaku membongkar makam dan mengambil jenazah keluarganya karena sejumlah makam lainnya telah dibongkar. Pelaku juga mengaku membongkar makam pada malam hari. Jenazah yang diambil kemudian dimakamkan kembali di pemakaman keluarga, sesuai permintaannya sebelum meninggal. Sudin Samsudin, Parepare, Sulawesi Selatan Perkembangan terkini kasus pembongkaran makam khusus COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan akan disampaikan langsung Jurnalis Kompas TV Sudin Samsudin. Sudin, jadi 9 orang sudah jadi tersangka. Nah, apakah polisi masih mengembangkan kasus yang memungkinkan adanya tersangka baru? Ya, baik Pak Kalis dan juga saudara sampai saat ini polisi masih terus memeriksa 10 orang dan 9 dinyatakan sudah jadi tersangka dan polisi masih mengembangkan juga kasus ini. Sejumlah orang atau saksi akan kembali dipanggil Pak Kalis. 10 orang sudah diperiksa dan 9 sudah jadi tersangka. Ini untuk jadi 9 orang yang sudah jadi tersangka ini. Apa ancaman hukumannya? Ya, sampai saat ini Pak Kalis, polisi telah menetapkan tersangka dan mengancam pasal 187 dan 180 dan seundang karantina seperti yang dikatakan kasat reskrim Poles Pare-Pare berikut petikan wawancara kasat reskrim Poles Pare-Pare. Persangkaannya sendiri kami pasalkan pasal 179, 180 terkait pembongkaran atau perusakan. Perusakan makam dan merujuk untuk masa pandemi ini kami persangkakan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina di mana dijelaskan bahwasannya diancam dengan hukuman maksimal satu tahun penjara. Ya, seperti itulah yang dikatakan kasat reskrim Poles Pare-Pare, dikatakan para tersangka akan diancam satu tahun penjara Pak Kalis. Oke, dengan ancaman satu tahun penjara dan ini kejadian pembongkaran makam khusus COVID-19 terjadi tidak sekali. Tapi ada beberapa makam yang dibongkar. Ada perintah untuk memperketat penjagaan makam khusus untuk makam khusus COVID-19. Ini apakah sudah dilakukan di sana? Ya, kami juga telah mendapatkan dan mendapatkan sejumlah polisi yang telah berjaga namun penjagaannya tidak diperketat karena polisi masih berfokus untuk mencari saksi-saksi di sekitar makam. Siapa yang melihat pembongkaran makam khusus COVID-19 itu. Polisi juga masih melakukan pencari yang di area di luar kota Pare-Paste yang diduga telah mengambil jenazah keluarganya yang dimakamkan di pekuburan keluarga setempat. Seperti tadi, polisi juga menemukan tiga jenazah yang telah dimakamkan di Kabupaten Pindran, Sulawesi Selatan. Polisi masih melakukan pemeriksaan hingga kini Pak Kalis. Baik, terima kasih Sudin Saluni melaporkan kondisi terkini pembongkaran makam khusus COVID-19 langsung dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan.